Setelah melahirkan, kaki Nini lumpuh. Baru sekitar 2 tahunan ini Nini bisa jalan lagi. Selama itu juga, Nini harus terus mengkonsumsi obat ini. Beginilah kondisi Nini. Nini memang agak susah berjalan. Nini, emang biasanya bersih-bersih rumah, nyapu sendiri? Iya, sendiri nenek. Nggak dibantuin sama Aki, nggak dibantuin sama anak gitu? Aki kerja, nenek di sini bersih, sapu-sapu. Kakinya emang kenapul, Nini? Ini. Yang kanan? Yang kiri? Iya, dua. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. 20 tahun yang lalu, Nini melahirkan anak mungsunya dalam kondisi darah tinggi. Karena itulah, setelah melahirkan, kaki Nini lumpuh. Baru sekitar 2 tahunan ini, Nini bisa jalan lagi. Selama itu juga, Nini harus terus mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit di kakinya. Ya udah, Nini. Nanti kalau kerja-kerja untuk rumah, biar aku aja yang ngerjain. Iya, terima kasih, Nini. Dan inilah Aki Enang. Pagi ini, aku mau ikut Aki ke hutan nyari bibit pohon. Pekerjaan Aki sehari-hari adalah mencari bibit pohon untuk dijual. Akhirnya, aku dapet satu. Yang ini juga dari Aki. Aku gak bisa dapetin, saya masih belum bisa. Betul-betul bibit, binis itu seperti apa. Tuh, bisa gak ya aku nemuin sendiri? Bibit pohonnya susah dibedain sama rumput dan ilalang yang ada di hutan. Jadi, aku mesti harus benar-benar jeli. Akhirnya, dapet lagi yang kedua. Meskipun ini yang kedua, tapi aku belum tahu ini bentuknya seperti apa. Ya, ini bentuknya sama, sama yang besar. Mudah-mudahan kita cari yang ketiga, aku yang cari sendiri ya. Ya, ya. Oke, kita cari. Meski susah, aku pengen banget bisa dapetin sendiri bibit pinusnya. Kan disini judulnya, aku mau bantuin Aki. Masa aku gak bisa bantuin apa-apa? Ki, itu bukan Ki. Itu kan? Gitu? Ya. Akhirnya aku dapet juga. Hore, akhirnya aku dapet. Kata Aki, kalau musim kemarau kayak gini, gak banyak bibit pohon yang tumbuh. Beda sama musim penghujan. Makanya dari tadi bibit pinus yang kita dapet, cuma sedikit. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!